tes suara dulu pak ya sorry, sambil talilan oh iya gimana-gimana ini Pak Ahmadin minta di tes dulu suaranya oh iya, silahkan Pak Ahmadin testing suara pak waalaikumsalam suaranya lumayan kedengeran mungkin kalau bisa lebih dekat lagi juga boleh kita bisa mulai ya Pak silahkan suara sudah lumayan nanti kita coba sambil jalan ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim wa salatu ala asrafilan biar musallim sayyidina wa nabina muhammadin wa ala alihi wa sallamia jema'in alhamdulillah puji syukur menilai kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini kita masih mendapatkan nikmat sehat nikmat iman islam dan ihsan untuk bisa menghadiri majelis zikir khatam kojagan dan juga maulid nabi dan juga ada yang istimewa pada malam hari ini dimana kita insya Allah akan mendengarkan tausiyah dari bapak kita Pak Ahmadin Ahmad Alhamdulillah beliau sudah berada disini bersama kita tidak panjang kata lagi untuk Pak Ahmadin kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan Pak Ahmadin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu saya berusaha untuk memberanikan diri untuk berbicara di depan saudara-saudara semua dan ini bukan mursid atau macam-macam bukan ini adalah dari salik kepada salik jadi kita ini memberikan wejangan kalau dibilang wejangan tapi sebetulnya kita semua sama nah disini saya ingin memulai ya saya ingin menyampaikan bagaimana berislam yang halis yang lurus tapi sebelum sampai disitu saya terutama saya ingin membacakan sebuah puisi tentang ayah saya tentang papa saya panggil papa jadi beliau ini waktu saya kecil saya sering jemput dia pulang dari berusaha begitu nah kemudian pada usia akhir dia menyampaikan pada saya ingat ya hajikan papa kalau sudah haji nanti papa botak lalu jikir di masjid di hari tua katanya tapi sesudah begitu dia pulang tiga bulan kemudian beliau meninggal itu yang membuat saya sedikit apa karena cita-citanya belum sampai saya kabulkan tapi insyaallah dalam ini dalam puisi saya ingin sampaikan pada rekan-rekan semua ini sangat menarik bagi saya jadi saya mulai saja ya aku melihat wajah papa bergembira ceria ketika pulang dan kekan kusambut dan kukejar sebagai baca kecerahan wajah papa aku sangat berkeinginan menghiburnya pada usia tuanya hanya sedikit kesempatan untuk itu papa mendahului kami ke hari baik ilahi sementara pesannya hajikan papa agar papa tinggal di masjid kepala botak berjikir pada usia tua beberapa kali ku hajikan wajahnya selalu dekat denganku sama dengan wajah amat ibuku ya Allah dalam berkhaluat denganmu engkau tahu apa yang didambakan seorang anak yang cinta kepadamu cinta kepada rasulmu cinta kepada bapak dan ibunya dan cinta pada syirat al-mustafim biru walid ya Allah biru walid yang indah dan abadi ya Allah kekasih yang yang curahan rahmatnya tidak tidak terbatas kucurkan siramilah tenteramkanlah hamba yang sangat mendapatkan kasih pelahirian cinta dan kasih ya rahmat ya rahim ya wadud ya wadud sekarang sekarang saya memulai kajian kita satu hal yang saya lihat dalam kehidupan terutama kita untuk menuju kehalisan ini lebih barangkali kita cukup dengan melihat bagaimana perannya Nabi Ibrahim ketika beliau melihat patung-patung yang mungkin banyak dia bisa beliau tidak percaya mereka hancur dia hancurkan untuk apanya ditaruh di patung ketika masyarakat bertanya siapa yang melakukan dia tunjuk nah lalu untuk dia sendiri ketika dia melihat bulan dan bintang dia mengatakan inilah yang masai saya tapi begitu hilang tumbuh matahari mungkin ini nah begitu hilang juga lalu dia mendapat pilihan yang paling tepat ini yang membuat ini semua yang mengatur ini semua itulah Tuhan jadi untuk itu dia sudah tahu buat Tuhan itu kalau dibilang besar maha besar mungkin maha besar seluruh cakrawala dikuasainya jadi begitu besarnya tapi Allah itu mahalus halus itu kalau dikatakan kedekatannya sampai ke seolah dia di batang leher kita jadi inilah akidah kita inilah ketulusan yang diakibatkan akidah yang sebenarnya jadi Allah itu maha dekat dan ini kita rasakan bukan kalau kita mau bangun malam jadi apa yang saya ingin sampaikan bahwa hampir semua Nabi kalau kita lihat dari Al-Quran dan semua orang salih itu pakaian mereka bangun malam mereka bertahajud jadi kan ihsan itu adalah kalau kamu menyembah Allah kamu seolah-olah kamu melihatnya tapi kalau kamu tidak bisa melihat sudah pasti tidak mungkin bisa melihat karena kita begitu kecil seperti nyamuk di kaki kita begitu besarnya tapi kalau kita bangun malam kita meyakini bahwa Allah itu maha dekat kita bisa menangis setiap dua rakat saja kita malam itu sudah bisa membuat kita menangis apalagi kalau kita terus melaksanakannya jadi inilah yang salah satu yang ingin saya sampaikan bahwa bangun malam itu adalah amalan amalan para nabi dan amalan orang-orang saleh mungkin awliya juga jadi dengan ini saya menghimbau kepada saudara-saudara semua dikasakanlah untuk menangis minimal dua rakat nah ini salah satu pesan yang disampaikan lalu saya ingin menyampaikan lagi bahwa ketika Nabi Muhammad berada di langit beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim menyampaikan kepada beliau Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha ilallah wallahu akbar ya Muhammad walhamdulillah walhamdulillah wa la ilaha ilallah wallahu akbar kalimat tersebut mengandung pengertian dan pensucian keesahan Allah secara khalis disana tulus itu akan terjadi kalau kita menawarkan menawarkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar orang-orang yang sampai pada tauhid yang khalis janatul ajilah lah tempatnya surga yang diselenggarakan di dunia ini jadi selain dari surga di dunia pun dia akan memperoleh surga itu dipercepat baginya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar rumput-rumput yang ada di dalam surga enam dan bukan di hadapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar sungguh tidak ada satu yang sanggup mengatasi Allah Allah malikul mulfi tuqtil murka mantasha watanji ul mulka mim mantasha nah akhir saya ingin menyampaikan ada dua hal satu masih dalam bentuk permohonan permohonan kepada Allah mungkin situasi kita yang akhir zaman ini sudah itu wajib COVID dan sebagainya tapi sebelum kejadian itu semua kita melihat dunia sekarang sudah sangat begitu maju komunikasi internet telepon semua begitu canggih nah kemudian pada saat itu pula kami dakwah kami kami mohon dikasih untuk dakwah terbaik dakwah tercanggih sudah seharusnya Islam dikenal sudah seharusnya Islam ini dianut di bumi ini bukan dijadikan teroris Islam itu hak agama kita itu adalah hak dan Allah adalah hak jadi mudah-mudahan selanjutnya kita akan mendapat petunjuk-petunjuk bagaimana dakwah-dakwah terbaik apakah lewat Zoom atau lewat yang lain-lain tapi kita jangan ketinggalan bumi ini adalah bumi kita negeri ini adalah negeri kita negeri ini adalah dambaan kita 90% kita adalah umat Islam di bumi ini jadi itu yang hal-hal yang menarik yang ingin saya sampaikan dan terakhir saya ingin menyampaikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan melalui hadis kutsi bahwa la ilaha illallah adalah bentengku siapa yang berla ilaha illallah dia berarti masuk ke bentengku kalau dia sudah berada di bentengku akulah yang menjaganya karena itu kalimat pengunci bagi umat Islam dengan la ilaha illallah sebetulnya umat Islam sudah harus bisa bersahku dengan la ilaha illallah sebetulnya tidak ada lagi firkah-firkah pecahan-pecahan tidak ada itu Islam yang teroris tidak ada Islam yang apa namanya ekstremis Islam yang rahmatan ilah alamin tidak Islam itu satu berla ilaha illallah itulah Islam itulah Islam mu'alaf itu Islam karena dia berla ilaha illallah jadi la ilaha illallah inilah kunci perjuangan hidup kita di akhir zaman ini semua harus berla ilaha illallah saya sangat bersyukur minggu yang lalu ketika ceramah bersama keluarga salah satu adik saya jadi kamu jangan pulang dulu ayah saya meninggal di pangkuan si adik ini dan si adik ini bilang papa hanya ngomong satu kalimat dan jelas dia bilang la ilaha illallah sungguh saya menangis saya menangis karena ini kalimat-kalimat yang Allah yang menjaganya berarti dia sudah dijaga Allah selama kehidupannya jadi berarti apapun dia sudah lebih beruntung dari saya lebih beruntung dari kita-kita karena itu mari lakukan kita berla ilah dan lakukan sehingga la ilah illallah itu dekat dengan kita saya mencoba membiasakan membaca la ilah illallah setelah tahajud atau sebelum tahajud sebanyak 360 kali karena katanya bilangan tulang-tulang kita ini jumlahnya 360 nah itu sampai disitu saya merasa bersyukur sudah dapat berbicara dengan saudara-saudara semua lalu mudah-mudahan apa yang ini merupakan bagian dari amalan yang akan membantu kita memudahkan kita dalam segala urusan nah tentu terakhir ya kita sama-sama orang yang bersuluk bertarekat kita mendawamkan salawat sebanyak-banyaknya cobalah sampai 500 atau sampai 1000 itu amalan-amalan yang baik jadi saya kira ini saja yang saya bisa sampaikan mudah-mudahan ini menjadi dambahan kita semua mudah-mudahan dengan ini ya saya juga menyampaikan mudah-mudahan para masaih para pimpinan kita para saya kita itu bisa mendengar dan meneguhkan usaha-usaha kita dalam menggapai keridaan Allah sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Ahmadin atas nasihatnya wajangannya dan insyaallah kita bisa memetik hikmahnya bersama dan menjadi semangat untuk kita untuk mengikuti teladan yang diberikan Pak Ahmadin ini dan insyaallah menjadi kebiasaan kita sehari-hari insyaallah kemudian saya juga sangat tersentuh tadi dengan puisinya seperti biasa puisi Pak Ahmadin bagus-bagus semua dan itu langsung ingat kepada Bapak saya juga gitu semoga Allah merahmati orang-orang yang orang-orang tua kita yang telah mendahului kita insyaallah dan selanjutnya kita akan melanjutkan dengan zikir khat mulukah jagan tapi saya belum melihat Yai Sohib disini tadi semudah sempat hadir tapi tapaknya keluar lagi kalau misalnya belum hadir nanti kita selingi dulu dengan kosidah lagi oh udah ada ini udah ada Yai Sohib Alhamdulillah kemudian sebelum kita mulai kami sampaikan dulu berita dua cita yang kita terima pada hari ini yaitu ayah dari Mbak Dewi yang bapak Muhammad Ubaidullah bin Ahmad Zaini kita doakan semoga Allah SWT menerima amal ibadahnya mengampuni segala kesalahannya dan beri tempat terbaik di sisinya insyaallah kita bacakan surat Al-Fatiha untuk beliau Al-Fatiha Amin Amin terima kasih selanjutnya kepada Yai Sohib Tafadol Yai kita bisa mulai zikir cek suara cek suara bagus ya bagus Assalamualaikum selamat menikmati 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 ya Allah ya Allah ya Jabbare 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 Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Sami'a, Ya Sami'a, Ya Allah, Ya Sami'a, 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 Ya Sami' Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahman Ya Rahman Ya Allah Ya Rahman Ya Rahman Ya Rahman Ya Allah Ya Rahman Ya Rahman Ya Rahman Ya Allah Ya Subhan Ya Subhan Ya Subhan Ya Subhan Ya Allah Ya Sultan Ya Sultan Ya Sultan Ya Allah Ya Salam Ya Salam Ya Salam Ya Allah Ya Aman Ya Aman Ya Aman Ya Allah 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 Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah Allahumma salli ala muhammad wa ala alim muhammad wa sallim Salli ya Rabbi wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin wa alikulina juma'ina walhamdulillahi rabbil alamin Ala ashrafil alamin sayyidina muhammadin sallawat Allahumma salli Ala afdalil alamin sayyidina muhammadin sallawat Allahumma salli Ala akmalil alamin sayyidina muhammadin sallawat Allahumma salli Salawatullahi ta'ala wa malaikati wa anbiya'ihi walusulihi wa jameel khalqihi Ala muhammad wa ala alim muhammad Alaih wa alimussalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Wa radiyallahu ta'baraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajuma'in Wa anitabi'ina bihim biikhsan Wa nila immatil mujdahidin almadin Wa nil ulama'il mutaqin Wa nil awliya'i sanihin Wa anma shaykhina fit tariqatin ashabadiyatil aliyah Qadda sallallahu ta'ala arwahahumu al-zakiyyah Wa nawarallahu ta'ala duhadruh barakatuh Wa andallahu ta'ala alayna min barakatihim Wa fuyuddatihim da'ima walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha Bismillahirrahmanirrahmanirrahim al-hamdulillahi Al-Rahmanirrahim imaniki yumi daniyaka na'abadzahil Wa adina surat al-mustaqim Surat al-ladhina Wa iramadhu bi'alayhi waladha Allahumma nbalaq thawaba maqara'na wa nura Matalawna al-hadiyatil wa sillatil Wa adina al-qibul minnah La rohi nabiyini muhammadin sallallahu wa sallahu wa alwa Sohbi al-ikram Wa lahu ansairin bi'ayin Wa sallallahu khidam al-shara Wa l-arwahi ammati al-arba'ah Wa lil mashaykhina fit tariqatin ashabadil aliyah Khasatin al-rahi imami tariqa wa khidil khaliq Akha jambaha uddin Anakshambadin muhammadin Wa sallahu al-bukhari Wa sallallahu ta'ala Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rahmanirrahim Ehdina suratul mustaqim Suratul ladhin Alhamdulillah Subhanirrabil al-alil alal Alhamdulillahirrahmanirrahim Ada Syekh Abdul Rahman Bukit Tinggi Fadal Syekh Abdul Rahman doa A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala Ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Alhamdulillah al-Fatiha Allahumma ya musarrif Look Al-Fatihah 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 Al-Fatihah